Seorang balita di Tegal, Jawa Tengah berperilaku tak lazim. Ia kerap memakan tanah dan pasir hingga tembok yang lapuk. VR, balita tiga tahun dari pasangan Carmo dan Umrotun, warga Tegal, Jawa Tengah, kerap berperilaku aneh. Hampir setiap hari, ia bermain di tanah lapang sambil memakan tanah dan pasir. Balita ini bahkan kerap memakan rontokan tembok yang lapuk. Perilaku tak wajar tersebut terjadi sejak dirinya berusia satu setengah tahun. Ibunya memergoki VR tengah memasukkan tanah ke dalam mulutnya. Jika dilarang, VR pun menangis kencang. Walau kadang, VR mengeluhkan sakit perut setelah memakan pasir. Ya dilarang terus lah. Sehari-hari dilarang. Dilarang terus, tapi anaknya nangis kalau dilarang gitu. Sudah diperiksakan ke dokter? Belum. Belum pernah. Kenapa? Ya, nggak punya uang. Keluarga VR saat ini tinggal di rumah peninggalan kakeknya yang kondisinya tak layak huni. Sementara ayah VR sehari-hari bekerja sebagai tukang servis elektronik. Sementara bantuan sosial dari pemerintah tak pernah mereka dapatkan. Dari Tegal, Jawa Tegah, Unibar, Ayus melaporkan. Dari Tegal, Jawa Tegah.